Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi Pemirsa bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya Pemirsa ini ada berita dari Amerika Serikat. Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kembali menjadi target pembunuhan. Wow setelah sebelumnya ya ini juga Trump menjadi target pembunuhan hingga menyebabkan telinganya ini luka ya. Karena luka tembakan ketika saat berkampanye ini akhirnya terjadi lagi Pemirsa. Dan ini terjadi pada Senin 16 September 2024. Trump yang saat itu sedang bermain golf di lapangan golf miliknya di Florida Amerika Serikat. Akhirnya menjadi sasaran penembakan nih dari orang tak dikenal. Ini dilansir dari AFF dan juga CNN. Ini Trump sedang bermain golf di lapangan miliknya di West Palm Beach ini. Dan ternyata tidak jauh dari tempat itu akhirnya ada suara tembakan. Setelah suara tembakan itu terdengar langsung tuh ya lapangan golf yang dimiliki oleh Trump tersebut ditutup. Wow dan atas dasar ini Secret Service Amerika Serikat bekerja sama dengan kantor serif Palm Beach Country untuk menyelidiki insiden tersebut. Nah dari pernyataan Secret Service nih ya ini mengatakan insiden itu terjadi sesaat sebelum pukul 2 waktu setempat. Lagi dan lagi ya Pemirsa ini entah kenapa gitu ya. Kalau kita berbicara dinamika pemilu Amerika Serikat ini panas ya. Selain kemarin kita udah bahas debatnya antara Donald Trump dan juga Kamil Harris yang cukup panas. Bahkan hingga menyenggol ranah pribadi gitu kan. Dan ternyata nih dari para pendukungnya juga cukup anarkis ya. Salah satunya ini bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Dan ini bukan kali pertamanya Trump menjadi sasaran pembunuhan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Seperti itu. Nah menariknya Pemirsa langsung nih ketika ada berita seperti itu Trump juga menegaskan bahwa dirinya aman dan juga sehat. Seperti itu. Dan akhirnya Trump juga menyatakan bahwa atas dasar kejadian ini sebenarnya saya tidak akan menyerah nih ya. Saya akan selalu mencintai Anda karena mendukung saya. Katanya sih seperti itu. Ini juga ungkapan yang diontarkan oleh Trump kepada para pendukungnya yang mungkin juga cemas gitu kan. Dengan bagaimana nih kondisi Trump. Nah balik lagi gitu kan ya tadi ke dinamika pemilihan Presiden Amerika Serikat. Akhirnya memang gejolaknya cukup panas. Dan kalau kita melihat Trump ini merupakan salah satu sosok mantan Presiden Amerika ke-45. Dan tahun ini juga akan mencalonkan diri menjadi Presiden lagi. Tapi banyak banget kontroversi yang dilakukan oleh Trump. Entah mungkin Trump ini yang kelihatannya yang bisa lihat dari segi memek wajahnya juga kayaknya yang ambis gitu ya. Sangat menggebu-gebu dan yang lain-lainnya. Dan tadi dari statement-statement Trump juga kadang ada beberapa yang ibarat kata kitanya memang asal ceplos kali ya. Ada beberapa hal yang ini bahkan dari media-media ketika Trump menyebutkan sesuatu itu pasti ditelusuri. Apakah itu fakta atau hanya peraduga saja. Nah menariknya lagi nih ya kemarin setelah adanya debat yang dilakukan oleh Kamila Harris dan juga Donald Trump gitu kan. Ini Taylor Swift penyanyi kenamaan ya tentunya kita tahu lah lagu-lagunya juga hits. Akhirnya disitu membuat salah satu utas ya intinya mendukung Kamila Harris untuk maju menjadi Presiden Amerika Serikat. Namun ya ini kayak lucunya gitu ada lucunya juga sih Trump akhirnya membuat satu utas juga di sosial media yang menuliskan I hate Taylor Swift. Wow jadi ini apa ya ibaratnya jadi lucu gitu. Kalau jadi lucunya kayak wow bisa sefrontal itu ternyata ya dan tidak karena mungkin Taylor Swift gak mendukung Donald Trump akhirnya membuat satu utas I hate Taylor Swift. Nah terlepas dari itu lagi dan lagi sebenarnya kita juga masih akan terus menyaksikan bagaimana nih ya perjalanan dinamika pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kita akan nantikan berita-berita selanjutnya karena selalu pemirsa ada gebrakan baru. Nah dari Amerika kita akan terbang ke wilayah Eropa. Namun ini ada berita mengenai bencana alam yaitu banjir bandang yang menghantam Eropa sehingga ini empat negara ini digulung pemirsa. Ini dilansir dari CNBC Indonesia. Banjir bandang melanda Eropa dan sejumlah negara di bagian tengah dan timur benua itu telah melaporkan dampak kerusakan korban yang ditimbulkan oleh air bah atau air banjir bandang tersebut. Bisa dilihat pemirsa gambarnya ya. Ini akhirnya bukan hanya satu wilayah saja pemirsa namun ini dilansir ada empat negara yang mengalami banjir bandang hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Salah satunya ini di Republik Ceko. Sekitar 100 orang, maksudnya sekitar 100 wilayah nih ya telah terkena dampak banjir di Republik Ceko. Dan ini ya hingga saat ini 56 ribu orang telah diminta untuk meninggalkan rumah mereka dan melakukan evakuasi ke dataran tinggi. Nah ini banyak juga ada korban-korban dan tentunya kerusakan yang dialami di Republik Ceko tersebut. Nah ini juga dinyatakan bahwa ketika untuk mengevakuasi tentunya ada banyak kesulitan. Karena tadi terhalang dengan jumlah intensitas air yang cukup tinggi ini sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengevakuasi warganya. Dan dari pemerintah Republik Ceko sendiri menyampaikan bahwa yang paling utama adalah bagaimana menyelamatkan nyawa seperti itu. Selain di Republik Ceko pemirsa, Austria juga terkena dampak banjir bandang. Wow tentunya ini dilansir dari situs yang sama juga nih ya. Ini memantau banjir tersebut telah menggulung Australia dan Austria. Dan ada banyak, ada cukup korban-korban dan tadi kerusakan-kerusakan yang ada. Selain Republik Ceko, Austria kemudian juga ada Polandia yang dikulung banjir juga nih ya pada kemarin. Nah ini akhirnya atas dampak ini bahkan listrik pun mati. Sehingga ini menyebabkan gelap total dan pemerintah juga mengimbau kepada masyarakatnya untuk tidak khawatir. Dalam artian karena kan kalau lagi bencana alam gitu ya pasti kita kan kepikiran kemana-mana. Nah udah mah hujan, angin, listriknya mati dan hal-hal lainnya ini kan juga akhirnya membuat cemas nih ya. Nah belansir dari hal tersebut gitu kan ini kalau di Indonesia sendiri kan kita punya dua musim ya. Musim hujan dan juga musim kemarau ini kan udah mau masuk mulai penghujan. Mungkin pemirsa Setia Sultan TV yang ada di wilayah Provinsi Banten juga udah mulai merasakannya. Kadang ini gelap seperti itu, kemudian hujan besar atau panas seperti itu. Dan ini ternyata terjadi juga di beberapa bagian di negara di dunia. Nah perubahan cuaca ini kalau misal yang di benua Eropa nih ya terjadi setelah awal September yang panas di wilayah tersebut. Nah jadi para ilmuwan pun telah mendokumentasikan musim terpanas di bumi memecahkan rekor yang ditetapkan setahun yang lalu. Wow ini salah satu hal yang juga menakutkan ya karena makin kesini umur bumi ini makin tua gitu kan pasti adalah hal-hal yang kadang tidak bisa kita peraduga atau prakira seperti itu. Apalagi berkaitan dengan bencana alam. Jadi karena panasnya ini atau tadi ya suhu panasnya ini yang sangat tinggi ini atmosfernya menjadi lebih panas. Nah hal ini juga yang disebabkan oleh perubahan iklim akibat aktivitas manusia dapat menyebabkan curah hujan yang lebih tinggi dan bencana ini tentu bisa terjadi di wilayah manapun. Lagi ya ini tuh bumi tuh udah tua seperti itu kita masyarakatnya nih atau manusia yang ada di bumi ini gitu kan harusnya kuduelling seperti itu. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang itu merusak ekosistem di bumi. Salah satunya kadang kita melakukan penggundulan harusnya kan ketika oke kita membutuhkan kayu gitu kan ya tapi itu harus adanya namanya reboisasi penghijauan kembali. Kemudian tadi buang sampah sembarangan itu juga menyebabkan banjir. Belum lagi ketika kita membakar sampah itu juga kan akan menyebabkan ketidakbaikan dalam udara yang ada seperti itu. Ini juga yang sering digemakan gitu kan efek dari global warming ini memang sangat-sangat besar seperti itu. Mungkin gak kerasa instan sekarang tapi nanti ketika anak cucu kita gitu di masa depan. Ternyata dengan bumi kondisinya yang sudah tidak sehat lagi, tidak baik lagi. Maka dari itu kita perlu menjaga lingkungan kita, mencintai dan juga merawat. Nah pemirsa kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Pagi Serap. Membahas olahraga Lifestyle Gaya hidup Wisata Budaya Politik dan Hukum Akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Membahas olahraga Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.